Setelah beberapa tahun belakangan yang dengan masifnya tuh produk-produk laptop membanjiri lini gadget yang komputer-komputeran gitu, maka berita terkait dengan inovasi PC ataupun personal komputer tuh sepertinya kayak agak-agak dinomor duakan lah gitu. Tapi semenjak akhir tahun lalu, tepatnya 2022, Asrock tuh sebagai produsen hardware komputer ternama mulai rajin nih, ngelontorin produk-produk PC mereka, terutama di segmen mini PC. Seperti juga yang akan Vichel bahas kali ini. Seperti apa detail ya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Vichel dan seperti yang sudah Vichel sampaikan tadi, bahwa kali ini Vichel akan kembali membahas sebuah mini PC dari Asrock dengan nama Asrock Desmond X300 mini PC. Dan spesifikasi dari komputer mini ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5600 desktop, motherboard Asrock X300 ITX-AM4 socket, RAM 2 keping 8GB DDR4 G-Skill dengan setting dual channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1TB, GPU AMD Radeon RX 6600 XT dengan dikit-mori sebesar 8GB, dan sebagai penampil gambar, Vichel gunakan monitor LG 23-inch dengan tipe 23MP68VQ-P, dan resolusi Full HD atau 1920x90 dengan 60Hz. Dari segi desain, mini PC ini tuh hadir dengan konsep yang sederhana banget. Bentuknya boxy dengan sudut-sudut yang kaku dan juga tajam, tanpa adanya aksen-aksen kerb sedikitpun. Bener-bener menampilkan akan citra sebuah perangkat komputer yang kuat dan sanggup diajak kerja keras. Kemudian sama seperti PC model ATX begitu, maka mini PC ini juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu outer case-nya yang dicat berwarna hitam, dan dilengkapi dengan lubang-lubang ventilasi, serta kaki-kaki karet di beberapa sisi di bagian bawah. Dan di bagian kedua adalah inner frame yang berwarna silver, tempat di mana seluruh komponen mini PC ini diletakkan. Tapi walaupun menyandang akan konsep mini PC dengan dimensi 16,8 x 23,6 cm, dan juga tinggi sekitar 22,1 cm, namun perangkat komputer ini masih juga dibilang agak bongsor. Soalnya bentuknya tuh hampir kayak kubus, sehingga mau digimanain posisinya, space buat mini PC ini tuh bakalan kayak sama aja. Mau ditaruh gini, lurus, teg balik, apa segala macem, sama aja. Lalu secara build quality-nya pun lagi-lagi sama seperti dengan model casing PC ATX, ini baik outer case maupun inner frame-nya tuh sama-sama terbuat dari bahan metal aluminium, yang terkenal ringan tapi juga kuat, dan tahan terhadap korosi di bagian udara ataupun air. Walaupun bukan tahan air artinya temen-temen tiba-tiba cemplungin lain mini PC-nya ya. Rusak yang ada itu mah, sama aja bohong. Dan terakhir di bagian desain adalah IO port-nya, di mana mini PC ini memiliki sangat banyak port yang disematkan pada sisi depan dan juga sisi belakangnya. Pada sisi depan dapat kita temukan tombol power yang dilengkapi dengan LED berwarna putih, yang berfungsi sebagai power status, 1 combo audio port 3.5mm, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan 2 port USB Type-A 2.0. Kemudian pada sisi belakang terdapat beberapa port yang bersumber dari 3 perangkat, yaitu pertama saklar dan juga power port dari power supply, 2 display port 1.4, dan 2 HDMI 2.1 dari GPU Radeon RX 6600 XT, serta beberapa port lainnya dari motherboard-nya, yaitu 1 display port, 1 D-Sub ataupun VGA port, 1 HDMI, 2 USB Type-A 2.0, 2 USB Type-A 3.1 Gen 1, RJ45 LAN port, dan juga audio line-out port 3.5mm. Urusan port bisa nggak usah terlalu banyak ya, karena more or less harusnya sih udah oke. Walaupun kalau misalnya bilang ya, iX speed-nya agak kurang ya, karena rata-rata masih 3.2 Gen 1, yang which is harusnya masih di 10 Mbps lah. Kemudian di bagian performa, mini PC ini datang dengan prosesor dari AMD Ryzen 5 5600 desktop prosesor. CPU ini sendiri memiliki arsitektur 7nm, dan dengan konfigurasi 12 inti, yaitu 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, serta TDP sebesar 65W. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 3.5 GHz, dengan boost maksimum hingga ke 4.45 GHz. Dan untuk sistem operasi sendiri, sayangnya mini PC ini datang hanya dengan dilengkapi BIOS, sehingga Pichel harus install ulang Windows 11 secara manual, dan ini sudah mendapatkan build number terakhir, yaitu 22621.963, atau seri terakhir pada Windows 11, pada saat video ini Pichel buat. Dan setelah Windows yang keinstall pun, Pichel coba explore, dan sayangnya mini PC ini tidak dilengkapi juga dengan tools apapun, untuk mendongkrak akan kinerja prosesornya. Dan untuk pengetesan selanjutnya, Pichel hanya mengandalkan akan setting bawaan dari Windows-nya saja. Dan seperti biasa, kita akan menjalankan beberapa benchmark, untuk melihat sejauh mana sih kemampuan dari mini PC ini. Dan pengetesan pertama, mempergunakan Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 10.043 poin untuk CPU multi-core, dan 1470 poin untuk CPU single-core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 6.83 kali. Dan untuk pengujian berikutnya, yaitu Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, PC ini mendapatkan skor rata-rata 4021 poin. Berikut ini, mempermainkan dengan laptop dan PC yang Michelle pernah review. Kemudian yang kedua, menggunakan rendering test BMW di aplikasi Blender, maka mini PC ini dapat dimelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 4 menit 11 detik untuk CPU test, dan 1 menit 31 detik untuk CPU test. Berikut ini, pengolongan dengan laptop dan PC yang Michelle pernah review. untuk PC 410 sebagai gambaran overall performa dari mini PC ini, skor yang didapat adalah 10.815 untuk essential, 9601 untuk productivity, dan 10.492 untuk digital content creation. Cara terata, PC ini mendapatkan skor 7.377 poin. Berikut ini, mempermainkan dengan laptop dan PC yang Michelle pernah review. di bagian grafis mini PC ini hanya menggunakan diskret GPU dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 6600 XT, yang memiliki digital memory sebesar 8GB, TGP hingga 160W, dan arsitektur RDNA 2. Sementara untuk CPU-nya sendiri, sayangnya ini tidak ada integrated GPU-nya, sehingga benar-benar harus mengandalkan dari diskretnya saja. Dan untuk melihat GPU-nya, kita akan menjalankan 3DMark Time Spy, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 9.680, dan CPU skor sebesar 7.563 poin, sehingga rata-rata mendapatkan skor rata-rata yaitu 9.289 poin. Berikut ini, merupakan menginginkan laptop dan PC yang Michelle pernah review. Selanjutnya, setelah kita sudah tes pakai 3DMark, kita lanjut lagi dengan game seperti biasa. Dan berhubung karena mini PC ini menggunakan diskret GPU yang tergolong high-end, ya mid to high-end lah ya, jadi kita set semua game-nya itu ke rata kanan, ataupun setting yang tertinggi. Dan nggak lupa juga, display-nya pincel set ke native monitor-nya, yaitu di Full HD atau 1920x10 pixel. Dan untuk game pertama yaitu GTA V, dengan native resolution atau 1920x10 dengan setting very high, average frame rate di 143.2, dengan maximum 187.9, dan minimum 61.8 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 260.6, dengan maximum 462.5, dan minimum 152.7 fps. Untuk Delta II dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 221.9, dengan maximum 310.6, dan minimum 90.8 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 302.3, dengan maximum 391.4, dan minimum 16.9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 108.6, dengan maximum 179.6, dan minimum 53.9 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 162.0, dengan maximum 193.1, dan minimum 9.9 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 239.2, dengan maximum 279.2, dan minimum 145.7 fps. Lebih lanjut, Pichel jalanin tes rendering, mempergunakan Adobe Premiere, yaitu Pichel Preview Benchmark. Dan hasilnya, mini PC ini berhasil mener project 15 clip 4K, dengan format H.264, dan juga preset quality 4K, dalam waktu 6 menit 14 detik. Berikut ini, pro-rendingan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya di bagian storage, sebenarnya ini tuh dateng tanpa dilengkapi dengan media storage apapun. Jadinya Pichel harus gunain akan NVMe Pichel sendiri. Dan akhirnya Pichel pasangin tuh, dengan SSD NVMe XPG Spectrix S40G, dengan kapasitas 1TB, yang walaupun secara spek, udah support PCI 4.0. Tapi sayangnya mini PC ini tuh hanya tersedia untuk PCI 3.0 saja. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel menggunakan CrystalD Smart. Dan hasilnya, untuk sequential 1MB dengan 8 TAS 1 thread, sebesar 3.44GB per second untuk membaca data, dan 2.94GB per second untuk mengulis data. Sedangkan untuk kerusan data kecil random 4KB, dengan 1 TAS 1 thread, ada di 57MB per second untuk membaca data, dan 141MB per second untuk mengulis data. Sebenarnya kalau ditanya ya, kalau kita ngeliat hasil pengetesannya, sampai sejauh ini tuh Pichel masih happy aja sih sama hasilnya. Cuma memang, untuk beberapa pengetesan yang menguraskin aja prosesor, masih agak kerasa ngos-ngosan di bagian CPU-nya. Walaupun begitu, dengan TGP yang besar, maka untuk menjaga prosesornya tetap adem, terdapat sebuah heatsink yang dilengkapi dengan kipas tunggal, yang berfungsi menarik udara panas dari modul prosesornya. Dan untuk mengujikan kemampuan cooling-nya, kita tes mini PC ini dalam ruangan dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dalam pengujian ini, Pichel set dalam mode normal agar kinerjanya lebih stabil. Dan dalam keadaan idle, maka mini PC ini berada di CPU range usage 0,4%, temperatur 37,4 derajat Celcius, daya 16,2 Watt, dan frekuensi di 3,6 GHz, yang sesekali spike hingga ke level 4,4 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan idle 4, maka frekuensi prosesornya naik di angka 4,5 GHz, daya di 72,3 Watt, dan suhu 63,1 derajat Celcius. Kemudian dalam rentang waktu sekitar 1 menit 55 detik aja, hanya suhu prosesornya yang terdeteksi mengalami kenaikan hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Sementara power dan frekuensinya masih stabil di rata-rata 74,9 Watt, dan 4,1 GHz. Kemudian setelah pergerakan tadi, baik suhu, power, dan juga frekuensinya ini tetap stabil tuh selama pengetesan. Yaitu dengan skor akhir di 74,7 Watt, 90,1 derajat Celcius, dan 4,1 GHz. Setelah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan selama 21 menit dan 4 detik. Selanjutnya untuk suhunya, karena mini PC ini tuh nggak menggunakan baterai, jadi Pichel menggunakan perbandingan suhu pada saat idle dan juga stress test aja. Bukan saat baterai test seperti yang Pichel biasanya lakukan di laptop. Dan setelah 1 jam dalam posisi idle, maka suhu panas pada internal mini PC ini tuh berpusat di modul SSD dan area sekitar CPU-nya. Panasnya ini berada di rata-rata 34,3 derajat, dengan maksimum di 42,3 dan minimum 29,4 derajat Celcius. Kemudian di skor akhir kedua, yaitu saat stress test, maka setelah testing sekitar 20 menitan, panas internal mini PC ini tuh menyebar ke seluruh area dari internalnya. Untuk rata-ratanya sendiri sih ada di 48,9, dengan maksimum di 60 derajat, dan minimum 38,3 derajat Celcius. Panasnya ini sebenernya lumayan kerasa ya, sampai ke bagian casingnya. Karena memang posisinya langsung bersentuhan langsung gitu ya. Jadi, pasti udah jelas lah, akan merambat hawa panasnya ke area casing. Sehingga seperti biasa, untuk mini PC ini, walaupun dia bentuknya mini, namun pastikan dia ditempatkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Supaya nggak hanya perangkatnya yang ikutan adem, kitanya pun juga tenang lah, performanya bisa dikebar maksimum. Sementara untuk sektor audio, sayangnya mini PC ini tidak dilengkapi dengan speaker model apapun. Jadi, satu-satunya cara untuk menikmati konten multimedia via mini PC ini, kita harus colokkan ke speaker ataupun headset pilihan teman-teman sekalian. Kita bisa pakai port audio out yang ada di bagian belakang, ataupun kombo audio port yang ada di bagian depan. Sementara untuk bagian konektivitas, mini PC ini hanya dilengkapi dengan sebuah port LAN Ethernet RJ45, yang menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168-8111, di mana sudah support transfer data hingga 1GB per second. Sementara kalau teman-teman butuh jalur wireless, maka pada modul board-nya sudah tersedia slot M2KE untuk modul Wi-Fi. Atau mungkin kalau buat kita nggak mau ribet, maka bisa gunakan dongle Wi-Fi dengan interface USB, kita tinggal colok di depan ataupun ke belakang, kalau kita nggak mau ribet. Tapi ujung-ujungnya, tetap aja, dua-duanya kita harus siapin sendiri. Jadi, aduh, jaman sekarang nggak ada wireless. Lebih lanjut di bagian power, mini PC ini sayangnya tidak dilengkapi dengan baterai internal, dan hanya dilengkapi dengan power supply seperti PC pada umumnya, yang memiliki daya maksimum 12V dan 38A, atau setara dengan 500W. Dan terakhir untuk kemampuan upgrade-nya, mini PC ini menyediakan opsi upgrade yang tergolong luas. Mulai dari prosesornya, mini PC ini menggunakan motherboard dari ASRock, yaitu ASRock X300TX, yang dimana secara natif bisa dipasangkan dengan prosesor desktop kelas AM4 dari AMD. Seperti contohnya Ryzen 2000 series hingga ke Ryzen 5000 series, dengan TDP catatan hingga up to 65W. Kemudian pada dibangin memori, terdapat dua slot SODIMM DDR4, yang saat ini sudah terisi dua keping modul DDR4, dengan kapasitas masing-masing 8GB. Jelas untuk opsi upgrade-nya, teman-teman bisa mengganti dua modul RAM yang tadi, dengan modul yang lebih tinggi. Contohnya 16x16, biar 32. Dan tentu aja, kalau misalnya kita mau pastikan dua channelnya aktif, kita ganti sekaligus dengan modul yang sama, dan bahkan kalau bisa brand yang sama, dan frekuensi yang sama. Sementara untuk storage, terdapat dua port SATA 3, dan satu slot Ultra M2N BMI, dengan ukuran 2280, atau yang paling panjang, dengan interface PCIe generasi ketiga. Jadi terlepas kalau misalnya kita sudah pakai yang high speed PCIe gen 3 tadi, kita bisa juga kok, masih pasangin dengan hard disk, ataupun SSD tipe SATA, ataupun bisa juga dengan modul NVMe kayak setup PCIe kali ini. Kan lumayan ya, hard disk yang lebih murah ya guys. Dan terakhir untuk GPU-nya sendiri, terdapat sebuah slot PCIe 3.0, dengan interface X16, yang dapat menampung GPU card, dengan dimension panjang hingga 20 cm. Jadi pastikan kita hitung-hitung dulu dimensinya ya, jangan kita masukin RTX 4000 series, udah pasti gak akan muat, takutnya kegedean gitu kan, terus gak memuat di casing mini PC-nya, kan sayang uangnya gitu ya. Selebihnya sih gak ada lagi update untuk mini PC ini. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, Asrock Dachmitt X300 mini PC adalah sebuah personal komputer yang bisa memenuhi kebutuhan komputasi teman-teman sekalian. Sekaligus, ini juga bisa buat teman-teman yang membangun setup komputer inceran, dengan harga yang relatif terjangkau, dan juga dengan desain yang lebih kompak. Secara setup yang diberikan Asrock pada mini PC ini sih sebenarnya udah lebih dari cukup lah, buat kita jadiin perangkat daily driver teman-teman sekalian. Sementara kalau ditanya soal kemampuan gaming-nya, jelas hasil yang teman-teman lihat tadi tuh bener-bener bisa menunjukkan bahwa bagaimana GPU-nya, itu tuh oke banget. Walaupun teman-teman harus ada catatan bahwa ini semua disetting dengan setting Full HD. Sementara kalau misalnya kita naikin hingga ke Quad HD ataupun 4K, jelas hasilnya pasti gak akan maksimal. Tapi tetep aja lah, ujung-ujungnya setup dan juga settingnya ada di tangan teman-teman sekalian. Jadi atur sesuai dengan keinginan. Secara harganya sih, Asrock Desmond X300 mini PC ini tuh dibanderol mulai dari harga 3 jutaan sebenarnya. Untuk versi yang bare-bone-nya aja, alias casing, motherboard, dan juga PSU dengan daya 500W. Teman-teman bisa dapetin ini di online store resmi Asrock Indonesia. Sementara untuk perintilan lainnya, teman-teman bisa kalkulasi sendirilah dengan base harga yang sudah Pichel kasih barusan. Atau mungkin buat teman-teman yang mau spek seperti yang Pichel review kali ini, setelah Pichel hitung-hitung sih, ini bisa habis sekitar 10 jutaan. Jadi gimana, teman-teman? Apakah tertarik atau malahan mending laptop aja? Udah bahas mini PC, mendingnya laptop. Nanti bahas laptop, mending merakit PC. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencet produknya, bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita yaitu Pichelmediagroup.com. Dan teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang menerima cerita di belakang dari Pichel, yaitu PNC Fans. Jadi itu dia video cerita kali ini, thank you guys for watching, I'll see you on the next video. Bye-bye! Tapi seru, beneran seru kalau misalnya punya kayak gini, karena bentuknya compact dan juga kesannya udah kayak Oyen gitu ya. Terima kasih telah menonton!